Intro Ketemu lagi di Stand Up Comedy Open Mic Hindo TV Atau disingkat Om Ramon Open Mic Ramon Papana bersama saya Ya Ramon Oke Dalam Stand Up Comedy dikenal juga banyak tipe-tipe dan style Ada yang musikal yang menggunakan alat musik Ada yang menggunakan buah-buahan Ada yang menggunakan peralatan traktor dan sebagainya Untuk tampil di atas panggung menggunakan props namanya Ada juga yang jungkir balik guling-gulingan seperti Seperti Bang Dunia itu Dulu Jim Carrey di awal karirnya itu dia Dikenal sebagai physical stand up comedian Karena dia jungkir balik dan guling-gulingan Beberapa stand up comedian di Indonesia Yang kemudian menjadi lebih kalem Dan menggunakan style observasional Itu tadinya pernah mencoba physical Termasuk salah satunya Panji Pragiwatsono Awal-awal saya melihat dia Itu dia sering sekali guling-gulingan di panggung dan koprol dan segala macam Jatuh-jatuh ya Menggunakan style itu Paling tidak semua orang stand up comedian di awal karirnya Harus mencoba berbagai style Sebelum menemukan stylenya sendiri ya Tapi ada juga beberapa yang mengikuti panggilan hatinya Ya misalnya komik yang akan tampil berikut ini Dia setelah belajar kemana-mana dan itu dia menentukan Bahwa dia akan tampil bersama dengan temannya Padahal di stand up comedy itu ada aturan Bahwa basicnya stand up comedian itu tampil di panggung itu sendirian Ya dia sendirian dan menggunakan isi hatinya POV-nya point of view-nya Tentang apa yang dia pikirkan Tapi Komik yang berikut ini Akan tampil berdua Tapi dia sendirian Bingung kan Orang saya aja bingung awal-awalnya Ya Tapi Tipe seperti ini patut ditampilkan di acara kita ini Sebagai contoh bahwa Ada style seperti ini ya Berikut-berikutnya juga akan saya tampilkan style-style yang lain ya Misalnya style yang transparan gak kelihatan Atau yang gayanya jokers gitu kan Yang pakai make up dan sebagainya Seperti yang saya temukan di Bali Itu ada lawak tradisional mereka yang Menggunakan topeng ya Kayak masker ya Yang tebal sekali ya Itu bond dress namanya Dan mereka menggunakan rumus-rumus stand up comedy ternyata ya Set up punch dan sebagainya Jelas antara satu jokes dengan jokes yang lain Oke Tanpa berpanjang-panjang lagi Kita tampilkan style stand up comedy yang lain dari yang lain Dan Wanita muda ini Masih dalam tahap awal karirnya dia Kita beri tepuk tangan yang meriah Dari Jakarta ya Kalau gak salah Dari Jakarta Inilah Nia dan Shiren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama gue Siapa ya Lah lu Gokok Eh gak boleh gitu Ngatain orang gak boleh kayak gitu Iya iya sorry Iya sorry Jadi nama gue Nia dan gue gak sendiri disini Jadi gue bersama sahabat kecil gue Siapa Siren Wih Siren Cakep ya namanya ya Gak kayak bentuknya Kurang ngajar loh jadi orang ya Marah-marah boneka Udah kayak orang loh Iya ngeledek Eh ada tau gak kekanjangan Siren itu oke Jadi nih Siren itu Si cantik humoris Yang keren Teguk tangan Kalau nanga itu harus kanjang Tengan-tengan Biar umurnya kanjang Jangan kayak dia nih Nia Iya Besok juga ngati Parah banget sumpah Boneka aja bisa ngeselin ya Gimana orang Iya jangan Nanti lu guneran ngati Iya Enggak lucu lu Oke oke Jadi kamu tuh Kalau disini tuh Seneng banget gak sih Diundang kesini Diundang Lu kikir kita artis Iya juga ya Oh iya gak diundang Gak diundang lupa gue Kita Kita seneng gak Eh kita Lu seneng gak kesini Kalau gue sih seneng banget Iya sangat Gue juga seneng Saking senengnya nih Gue pengen telanjang Ditenang di tengah situ Eh Seneng Saking senengnya mau telanjang Lu pikir kamar mandi tuh Iya kan saking senengnya Eh Ah nih gue nya Aduh Oke oke Dan sekarang Kamu coba cerita Sesuatu yang seru gitu Oke oke Jadi aku mau cerita Tentang Masa kecil Eh Pernah kecil Iyalah gue Bodoh amat Pernah kecil Iya Jadi sekarang gue umurnya tuh 27 Weh tua Tua-tua Sekecil-kecil Tapi berawit ya Iyalah Enggak ngeluh Kecil-kecil Karatan Astaga Tega loh ini boneka Udah-udah Terus-terus Kenapa Jadi gak sekecil gue nih Seneng gue anget Yang nangannya tuh Ngenin layangan Wih deh Hobi ya Sangat Taki Kas udah gesar Gue heran Hobi gue gak hilang-hilang Wah tetep mainin Iya tetep mainin Mainin laki Mainin laki Kayak gimana mainin laki Gak aku bayang Ya gampang lah Tinggal lu ikut Lu tergangin Lu gilang I love you sayang Terus layangan yang lain kan Jangan kutus tuh ya Kalau udah di atas ya Iya suka putus tuh Kalau di adu Kalau dia enggak Udah gue tetep Gue tetep Iya Gue gilang Walaupun jarak kita jauh Jangan karena kutus ya Bisa aja lu boneka Kedeng-kedeng lu orang Godoh Udah-udah lanjut-lanjut Iya nih Nah sekarang kan gue udah geranjak gede nih Sekarang gue gingung Kenakah gue gak Gak ngerasa cukup gitu Kunyah kacar satu Playgirl dong Iya Gak cuman cowok doang Yang punya wacar banyak Gue juga nih Coy-coy gini nih Terus-terus Ya Kalau gue punya kacar satu nih Kenapa Pengennya kunyah dua Udah kunyah dua Pengen kunyah tiga Kunyah tiga Pengen kunyah laki Pengen punya laki Udah siap nikah Iya enggak sih Cuman kain coba-coba aja Coba-coba Lu pikir buat anak coba-coba Bisa aja kan drong Udah-udah serius sedikit Iya-iya oke Nah terakhir nih Gue serius sedikit nih Tapi sekarang gue tuh bener-bener udah setia guys Ini patut-patut dicontoh nih Patut dicontoh Iya gue udah setia banget udah Kunyah kacar satu udah cukup Udah ngerasa tua soalnya Jadi tuh Eh gelong Belum lucu udah ketawa ya Iya kan gue jadi gak lucu nanti Aduh Lanjut 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 Iya jadi gue tuh udah cukup bener kak Udah install Oh iya-iya bagus loh kayak gitu Patut dicontoh Iya udah kunyah kacar satu Satu aja udah Satu grup WA Oke sekian dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nia Yang kamu tunjukin tadi Itu namanya apa sih Ventrilokis ya Iya betul Ventrilokis Kamu belajar di mana? Sendiri sih Belajar sendiri hebat Dari Youtube Iya dari Youtube Kemudian berapa lama latihannya? Satu tahun Oke Kenapa Ventrilokis kan bisa menjadi sebuah pertunjukan sendiri ya Kita lihat tadi sudah menarik kan Dengan bonekanya Dengan dialognya dia Kenapa kemudian diarahin ke stand up comedy? Direkomendasisi sih kemarin Oh gitu Jadi Iya pengen belajar juga Kenapa tidak Tadi saya bilang bahwa stand up comedy kemudian dinilai plus untuk segala bidang Termasuk bidang entertainment ya Film-film serem saja sekarang Menyewa stand up comedian untuk menjadi punch up Untuk menyuntikkan kelucuan di adegan-adegannya ya Dan disini yang diperbuat oleh Nia dan Shiren adalah Mulai menyatukan antara Dia ilmu Ilmu Ventrilokisnya boleh dikatakan sudah Sudah lancar ya Sudah bisa lah Tinggal sekarang ilmu stand up comedy-nya Sehingga Lu ikut manggut-manggut loh Dia ikut manggut-manggut ya Oke Lu ngerti juga Ya Karena kita di dunia stand up comedy Kita juga mengenal beberapa tokoh yang terkenal Menggunakan ventrilokis sebagai Tapi Terbalik ya Mereka itu stand up comedian Kemudian menggunakan boneka juga Lu boneka lu Ya Itu Mereka menggunakan boneka sebagai Propertinya mereka Untuk mendapatkan nilai plus Salah satu yang paling terkenal itu adalah Jeff Dunham ya Iya betul Jeff Dunham ini Salah satu tokoh stand up comedian Di dunia Yang sekarang disebutnya sebagai salah satu Komik terkaya di dunia Karena show-nya dia sudah Jutaan dolar Dan Dia menggabungkan ilmu stand up comedy Dengan ilmu ventrilokis Betul Dan tadi kita sama-sama sudah lihat bahwa Kita cukup terhibur dengan Penampilannya Nia Aja nih Nia doang Ya Gue enggak laku Ya Dan terus dikembangkan Yang saya mau sarankan adalah Stand up comedy-nya diperkental Ya maksudnya Di Diikutin step by step-nya Mulai menulis naskah Dengan set up-an Sehingga Jokes-nya penuh Kalau tadi kan Mengandalkan dialog saja ya Dialog Antara boneka Dengan Nia-nya sendiri Kemudian Tetapi jokes-nya belum muncul Belum ya Ya mudah-mudahan Di penampilan berikutnya Saya berharap bahwa Nia akan tampil lagi disini Dengan perbaikan Dengan Sudah mulai menulis set up-an Baiklah Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Nia dan Dia itu Siapa sih namanya Oke Baiklah pemirsa dan studio audience Kita akan lanjutkan acara open mic Ramon Papana ini Dengan menampilkan lagi komik Yang akan tampil di panggung open mic kita ini Tapi sebelumnya saya jelaskan lagi bahwa Open mic adalah wadah untuk mencoba Belajar dan berlatih Bahkan saya tambahkan belakangan Sebagai tempat bergaul dan networking ya Mulai menjalin hubungan Dengan teman-teman Seperjuangan Dan saran saya adalah Berbaik-baiklah dengan siapapun Di ketika kita sedang berjuang Merintis karir Karena kita tidak tahu Siapa yang akan menjadi lawan kita Competitors kita Atau siapa yang akan menjadi pendukung kita malah nantinya Seperti kita juga belajar di sejarah-sejarah Di komik-komik dunia Bahwa mereka kadang-kadang bersahabat Kemudian mereka saling membantu Sehingga dua-duanya jadi superstar Atau salah satu jadi superstar Salah satunya menjadi penulisnya Seperti Jari Senfeld Dengan teman-temannya yang kemudian menjadi tim penulisnya Baik sekali lagi Ini adalah acara open mic stand up komedi Om Ramon Di Hiindo TV Dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!